Bunuh dia. Mata gagak kemalangan terlihat galak. Ia mengibarkan bendera roh pendendam api penyucian di tangannya, dan kekuatan misterius bekerja pada roh jahat dan roh pendendam. Aura kematian mengalir ke tubuh mereka, meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Gemuru gelombang-gelombang. Roh-roh jahat itu berubah menjadi penunggang kuda. Mereka mengenakan baju besi, dan di antara mereka ada kerangka kuda. Mereka memegang perisai dan tombak di tangan mereka. Seperti tentara, mereka mengudara dan menyerang Xiaoping. Ratusan dan ribuan penunggang kuda mayat hidup muncul. Mereka rapi dan seragam, seperti tentara yang kuat. Niat membunuh mereka melonjak, dan aura kematian yang mengerikan menyelimuti radius beberapa kilometer. Mereka mengunci aura Xiaoping. Kemanapun dia melarikan diri, mereka akan mengejarnya sampai akhir. Inikah kekuatan bendera roh pendendam api penyucian? Ini terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi harta karun? Ini jelas sebuah pasukan. Semakin banyak makhluk hidup yang dibunuhnya, semakin kuat pula benderanya. Sesuai dengan namanya. Bahkan jika raja terbunuh, bukankah itu berarti jiwa raja pun akan terikat oleh bendera ini dan menjadi boneka? Pantas saja bendera ini bertingkah seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Terlalu menakutkan. Itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoping, dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Orang bilang ada ratusan dan ribuan tentara dalam satu angkatan bersenjata. Kuda yang tak terhitung jumlahnya akan menginjak-injaknya menjadi pasta daging dalam sekejap. Pahlawan tiran dan yang lainnya membelalak ketakutan. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan bendera roh pendendam api penyucian. Ini bukanlah bendera. Jelas merupakan penghitungan harimau untuk memimpin pasukan. Ini adalah intimidasi dengan angka. Itu terlalu berlebihan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, penunggang kuda hantu ini menyerang Xiaoping. Tombak mereka seperti hutan, seolah ingin menembus Xiaoping dalam sekejap dan mengubah tubuhnya menjadi sarang lebah. Xiaoping tidak mau kalah. Tinjunya seperti angin saat dia menggunakan tinju 10.000 binatang. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi hutan binatang. Ada harimau, citah, singa, gajah, serigala lapar, kanguru, dan lain sebagainya. Tinju dan kakinya seperti senjata mematikan, mengandung kekuatan yang luar biasa. Para penunggang kuda hantu yang menyerang semuanya dikalahkan dengan beberapa pukulan dan kaki dan berubah menjadi debu. Namun, para penunggang hantu ini sepertinya adalah eksistensi abadi. Setelah dikalahkan oleh tendangan Xiaoping, mereka berubah menjadi aura kematian yang menyebar antara langit dan bumi. Kemudian, gagah kemalangan tinggal mengibarkan sedikit bendera jiwa pendendam api penyucian, dan beberapa penunggang hantu yang telah terbunuh akan hidup kembali, dan aura kematian yang agung akan memadat menjadi penunggang hantu lagi. Meskipun Xiaoping telah mengeluarkan banyak energi, dia tidak membunuh satu pun Ghost Reader. Sebaliknya, dia dikepung, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Haha, tidak ada gunanya. Sama sekali tidak berguna. Di bawah bendera jiwa pendendam api penyucian, para penunggang hantu ini abadi. Tidak peduli berapa kali kamu membunuh mereka, mereka dapat dibangkitkan kembali. Gagak kemalangan sangat gembira, merasa sangat baik. Manusia ini telah jatuh ke dalam pasukan roh jahatnya, dan bahkan jika dia ingin berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Jangan melihat penampilan bocah itu saat ini, seiring berjalannya waktu, esensi sejati dalam tubuhnya akan segera habis. Pada saat itu, dia akan menjadi seperti ikan di talenan, dan dapat disembelih sesukanya. Budak manusia ini harus ditangkap hidup-hidup dan disiksa dengan kejam. Lehernya harus dibelenggu, tangan dan kakinya harus diikat dengan rantai besi. Bahkan adik laki-lakinya harus dikebiri agar dia tidak bisa kemana-mana. Budak yang terukir di keningnya. Gagak kemalangan membayangkan dirinya menangkap Siaping dan menyiksanya dengan kejam. Jika bisa menaklukkan budak manusia ini, dia pasti akan sangat membantu di masa depan. Keberadaan abadi, menarik. Siaping segera berhenti. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak energi yang dia buang, dia mungkin tidak akan mampu membunuh para penunggang hantu ini. He he, apakah kamu putus asa? Cepat dan menyerah. Berlututlah di kaki tuanmu. Gagak kemalangan tertawa keras. Ia mengira Siaping akhirnya menyerah dan berencana untuk menyerah. Menyerah. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Siaping memandang gagak kemalangan dengan acuh tak acuh. Dia berdiri di tempatnya, menyatukan kedua telapak tangannya, dan dengan ekspresi saleh, dia segera mulai bernyanyi. Teknik bela diri tingkat raja yang tak tertandingi, Epik Surga. Ini adalah bagian pertama dari Epik Surga, nyanyian malaikat. Pada saat itu, dengan Siaping sebagai pusatnya, nyanyian itu bergema dalam radius 10 mil. Gelombang suara tersebut menyebar ke segala arah, mengalir ke dalam pikiran setiap makhluk hidup. Ini jelas bukan bahasa manusia, juga bukan bahasa ras iblis, melainkan bahasa malaikat. Tidak ada makhluk hidup yang dapat memahaminya, tetapi mereka dapat merasakan energi yang terkandung dalam nyanyian tersebut. Bernyanyi tidak mengenal batas, juga tidak membedakan ras. Ini adalah eksistensi yang berdiri di atas banyak hal lainnya. Meskipun mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain, mereka masih dapat mengetahui maksudnya. Apa? Apa ini? Bahkan Tuhauji dan siswa elit lainnya sedang berhalusinasi saat ini. Mereka merasa seolah-olah seberkas sinar matahari telah menembus langit yang gelap, mengubahnya menjadi langit biru cerah. Jauh tinggi di langit, seorang malaikat telah turun. Ia memiliki enam sayap di punggungnya, dan bulu putih yang sangat murni tanpa kotoran jatuh, memancarkan aura yang luas dan suci, seolah-olah ia dapat membersihkan dunia dari kotoran. Energi hangat yang terpancar dari tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah itu adalah hal paling membahagiakan dalam hidupnya. Di bawah cahaya suci ini, semua emosi negatif tersapu. Saat ini, mereka hanya berharap bisa bersujud di hadapan malaikat suci ini dan menjadi orang beriman yang paling setia. Ketika para penunggang hantu itu mendengar nyanyian para malaikat ini, kebencian, kemarahan, dan kegilaan yang tak tertandingi di hati mereka sepertinya hilang pada saat ini, dan mereka memperoleh momen kedamaian. Wajah mereka yang awalnya sangat jahat tampaknya telah dimurnikan pada saat ini, tampak sangat suci, tenang, dan baik hati. Seolah-olah mereka telah memperoleh dao saat ini, melepaskan segalanya. Aura undet dan aura kematian di tubuh mereka juga sepenuhnya dimurnikan di bawah energi murni ini. Mereka meleleh seperti es dan salju, menghilang dengan cepat dari dunia ini. Banyak malaikat kecil seukuran telapak tangan muncul, mengelilingi para penunggang hantu ini dan terus-menerus membaca kitab suci, seolah-olah mereka sedang memurnikan aura jahat ini. B-Star, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Melihat pemandangan ini, mata gagak kemalangan membelalak, dan menjadi gila. Bendera jiwa pendendam api penyucian, yang tidak terkalahkan dan telah membunuh banyak orang, sebenarnya telah melemah pada saat ini. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya dan berapa banyak makhluk hidup yang telah dibunuhnya, tetapi pada saat ini, mereka semua menghilang ke udara, seolah-olah mereka akan dimurnikan oleh malaikat tak tahu malu ini. Seolah-olah seorang perampok telah memasuki rumahnya dan menjarahnya secara sembarangan, merampas seluruh kekayaannya. Seolah-olah ia mencabut bulu dari setiap kesempatan. Seperti kata pepatah, menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan sama dengan membunuh orang tua. Apa yang dilakukan Siaping tidak berbeda dengan membunuh seluruh keluarganya. Segera, gagak kemalangan menjadi sangat marah hingga melompat. Ia tidak tahan sama sekali, dan ia ingin segera membunuh pencuri ini. Berhenti. 662. Hentikan. Mati. Siaping tidak peduli dengan kata-kata gagak kemalangan. Jika dia tidak membunuhnya ketika dia sakit, apakah dia akan menunggu sampai dia membunuhnya ketika dia sehat? Bahkan orang bodoh pun tidak akan melakukan itu. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, suara di kehampaan bergetar, dan terdengarlah suara yang husyuk dan sakral, seperti seraf yang menyanyikan epik surga, penuh rasa sakral. Terima kasih pada malaikat, aku akan bebas. Terima kasih Tuan Angel, saya merasakan kebencian dan amarah saya hilang saat ini. Surga, aku ingin pergi ke surga. Semua ksatria hantu menunjukkan ekspresi baik di wajah mereka, dan semua permusuhan di tubuh mereka menghilang. Tampaknya bahkan pikiran jahat yang ada di dalam jiwa mereka telah dimurnikan sepenuhnya. Namun sebagai roh jahat, ia bisa saja ada di dunia ini karena pikiran jahat, kemarahan, kebencian, dan emosi lainnya. Tanpa emosi negatif ini, keberadaan mereka tidak akan ada nilainya. Gemuru gelombang-gelombang. Tiba-tiba, para ksatria hantu, yang terikat pada bendera jiwa penyucian, menyatukan tangan mereka seperti orang percaya yang paling taat dan melepaskan segalanya. Tidak butuh waktu lama hingga tubuh mereka menghilang, berubah menjadi cahaya putih, terbang menuju kehampaan, seolah menghilang dari dunia ini. Bendera jiwa penyucian juga tiba-tiba mengeluarkan suara retakan, dan selusin retakan muncul di sana. Itu akan pecah. Bagaimanapun juga, kekuatan bendera ini berasal dari roh jahat. Bahkan jika roh jahat itu lenyap dan dimurnikan sepenuhnya, maka ia akan kehilangan sumber kekuatannya, dan bahkan asal-usulnya akan rusak total. Ini merupakan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sialan manusia, aku ingin kamu mati. Gagak kemalangan benar-benar gila, melihat bendera jiwa penyucian di tubuhnya dihancurkan oleh Xia Ping, matanya terbakar api. Bendera jiwa penyucian ini bisa dikatakan sebagai harta karun terbesar di tubuhnya. Ia tidak tahu berapa banyak yang harus dibayar untuk memperbaikinya, dan hampir menghabiskan seluruh kekayaannya. Tapi sekarang dihancurkan oleh Xia Ping, bisa dibayangkan betapa marahnya sekarang. Suara mendesing. Gagak kemalangan menjadi gila, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam, menyerang Xia Ping, seolah ingin menembus tubuh manusia sialan ini dengan satu pukulan. Tanpa bendera jiwa penyucian, kamu hanya kentut. Beraninya kamu datang ke sini dan berteriak. Tersesat. Xia Ping bergerak, tangannya berubah menjadi simbol Tai Chi, berdiri di tanah, dan pada saat yang sama menjalankan Dark North Body Protecting Skill. Segera, dia memasang perisai udara yang mengalir seperti air di depan tubuhnya. Dong. Gagak kemalangan menghantam dengan keras seperti komet yang menabrak bumi. Itu meledak dengan suara keras, menyebabkan perisai udara berdengung, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Namun, ia tidak mampu menembus kekuatan ini. Air terus bergetar, dan hentakan balik penghalang energi membuatnya pusing dan pusing. Bang. Xia Ping tidak akan membiarkan Raven of Miss Fortunae pergi dengan mudah. Dia meninju Raven of Miss Fortunae dengan kekuatan seribu paun. Seolah-olah dia adalah gajah barbar kuno. Ah. Gagak kemalangan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam, menghantam gunung kecil di kejauhan dalam sekejap. Batu-batu besar hancur berkeping-keping. Terlalu kuat, dia bahkan bisa mengalahkan gagak kemalangan. Ini berantakan. Siapa monster itu sekarang? Luar biasa. Bahkan kekuatan bendera roh penyucian yang berharga pun bisa dilawan. Dia ingin melawan langit. Siswa elit seperti Tuhaujie terkejut sampai mati rasa, apakah Xia Ping yang membunuh puluhan monster elit dengan lambayan tangannya atau sekarang mengalahkan gagak kemalangan yang terkenal? Di dunia luar, ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Berlari. Setelah menabrak gunung dan diguncang hingga berdarah, gagak kemalangan akhirnya tenang. Ia tahu jika terus seperti ini, ia mungkin akan dibunuh oleh manusia ini. Tunggu aku. Ketika cederaku pulih dan aku dipromosikan ke level Grandmaster, aku akan menemukan manusia sialan ini untuk menyelesaikan masalah. Saat itu, aku akan membunuhnya dan mengupas tendonnya. Gagak kesialan sangat marah. Ia segera keluar dari lubang yang dalam. Itu sangat cepat. Ia tidak peduli dengan luka-lukanya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Oh tidak, gagak kemalangan akan melarikan diri. Jika gagak kesialan lolos, itu akan menjadi musuh besar. Tapi bagaimana kita bisa mengejarnya? Ia memiliki sayap dan dapat terbang tinggi ke angkasa. Hal ini berada di luar jangkauan kita. Tiba-tiba, Tuhau Jie dan siswa elit lainnya menemukan bahwa gagak kemalangan yang arogan sebenarnya berbalik dan melarikan diri. Benar-benar mengejutkan. Mereka tidak menyangka kalau keturunan Raja Iblis seperti itu juga akan lari ketakutan. Namun, terlalu sulit untuk mengejar gagak kemalangan saat ini. Pihak lain bisa terbang tinggi di langit dan sangat cepat. Hampir mustahil untuk mengejar ketinggalannya. Mati. Dengan ledakan, Siaping langsung mengeluarkan busur panjang dari tubuhnya. Itu adalah busur menembak bulan berharga, yang diperoleh selama ujian masuk perguruan tinggi. Itu sangat kuat. Pada saat ini, esensi intisarinya bergetar dan segera mengembun menjadi busur dan anak panah fisik. Ini adalah panah ringan. Setelah maju ke alam master bela diri, dia tidak lagi membutuhkan cadangan busur dan anak panah. Selama esensi intisarinya belum habis, dia dapat memadatkan busur dan anak panah sebanyak yang dia inginkan. Selain itu, kekuatan busur dan anak panah energi bahkan lebih menakutkan dan tidak bisa dihancurkan. Siaping menarik busur dan anak panahnya, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan mata gagak emas neraka. Seolah-olah seluruh dunia berubah menjadi bidang pandang tiga dimensi. Meskipun gagak kemalangan berada beberapa kilometer jauhnya, sepertinya jaraknya sangat dekat. Aura di tubuhnya melonjak dan ototnya membengkak. Seolah-olah dewa kuno sedang menembaki dewa matahari Apollo. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam yang membubung ke langit. Astaga! Dalam sekejap mata, busur dan anak panah ditembakkan dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan suara. Itu merobek udara seperti pesawat supersonik, menghasilkan suara yang memekatkan telinga di sekitarnya. Beberapa siswa elit mau tidak mau menutup telinga mereka, takut gelombang suara akan menghancurkan gendang telinga mereka. Apa? Gagak kesialan langsung ketakutan. Awalnya, ia mengira ia bisa terbang tinggi di langit dan tidak peduli seberapa kuat manusia ini, mereka tidak akan bisa menyerangnya. Namun, setelah terbang jauh, rambutnya berdiri tegak seolah-olah telah dikunci oleh dewa kematian. Ia berbalik dan terkejut saat menemukan busur dan anak panah menembakinya dari jauh. Ah! Sebelum sempat bereaksi, busur dan anak panah langsung menembus tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana, dan rasa sakit yang luar biasa membuat gagak kemalangan mengeluarkan jeritan paling keras dalam hidupnya. Rasa sakit seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Seolah-olah setiap saraf digigit semut. Tubuhnya yang besar dibawa oleh kekuatan tirani dari busur dan anak panah dan terbang ke depan. Akhirnya, ia dipaku ke dinding gunung di kejauhan. 663 Suara mendesing. Segera, sosok Siaping berkedip dan meninggalkan lembah. Dia datang ke tembok gunung beberapa mil jauhnya dan melihat ke arah gagak kemalangan yang dipaku di sana. Pada saat ini, darah di gagak kemalangan menetes ke bawah, mewarnai-nya menjadi merah. Tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sekalipun ia ingin mengutup, ia tidak bisa. Ini belum mati. Siaping mengangkat alisnya. Awalnya, dia mengarahkan panah ini ke jantung gagak kemalangan, ingin membunuh monster ini dengan satu anak panah, tapi dia tidak menyangka panah itu akan meleset. Sebenarnya ia tidak meleset, namun karena gagak kemalangan memutar tubuhnya pada saat kritis sehingga menyebabkan anak panah tersebut mengenai bagian tubuhnya yang lain. Meskipun ini adalah cedera yang fatal bagi manusia, itu tidak berakibat fatal bagi monster meskipun itu sangat serius. Jika mereka diberi waktu tertentu, mereka pasti akan pulih ke keadaan semula. Sialan manusia, beraninya kamu memperlakukan gagak kesialan yang agung seperti ini. Tahukah kamu betapa besar kemalangan yang akan ditimbulkan oleh perilaku ini kepadamu? Tahukah kamu? Melihat Siaping datang di depannya, gagak kemalangan sepertinya telah memulihkan sebagian kekuatannya. Itu sulit diatur, dan matanya menunjukkan tatapan yang tajam. Ia segera mengutuk, seolah ingin menakuti Siaping. Mati. Siaping tidak mau mendengarkan omong kosong gagak kemalangan. Dia meninju, ingin meledakan kepala gagak itu. Tunggu, manusia, Tunggu aku. Awalnya, gagak kemalangan masih bersikap keras, mencoba menakut-nakuti Siaping dengan identitasnya sebagai keturunan Raja Monster, tetapi tidak menyangka bahwa orang ini tidak peduli dengan kata-katanya sama sekali. Dia bahkan tidak berniat mendengarkan kata-katanya dan meninju, ingin meledakan kepalanya. Tiba-tiba, gagak kemalangan begitu ketakutan hingga kencing di celana. Ia tidak lagi berani berpura-pura dan buru-buru berteriak. Tunggu, pantatku, Siaping meninju, tetapi gagak kemalangan, bagaimanapun juga, adalah gagak kemalangan. Ia benar-benar menoleh pada saat kritis. Dong. Saat pukulannya mendarat di dinding gunung, ia langsung meledakan lubang besar dengan diameter puluhan meter. Seluruh gunung sepertinya berada di ambang kehancuran, dan retakan menyebar hingga entah seberapa jauh. Di kejauhan, sebuah batu seberat puluhan ton terguncang berkeping-keping. Bisa dibayangkan kekuatan pukulan ini. Jika kena, pasti akan membunuh gagak kemalangan. Mengapa kamu bersembunyi? Siaping memandang gagak kemalangan dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia bersembunyi? Sial, jika aku tidak menghindar, pukulan itu akan membunuhku. Bagaimana mungkin aku tidak mengelak? Ini jelas-jelas omong kosong. Gagak kemalangan mau tidak mau mengutuk dalam hati, ingin meludahi wajah manusia ini. Namun, ia tetap menahannya. Siapa yang memintanya menjadi rendah diri dan menjadi tawanan? Kamu tidak bisa membunuhku. Gagak kemalangan berkata, saya adalah pangeran dari ras gagak kemalangan. Jika Anda membunuh saya, Anda pasti akan mendatangkan kemarahan ras iblis. Pada saat itu, hal itu akan menyebabkan perang antara umat manusia dan ras iblis. Ras, kamu akan menjadi pelaku utama, dan bahkan raja pun tidak akan bisa melindungimu. Oh. Siaping mendengus dan mengepalkan tangannya, ingin memberinya pukulan lagi. F. Chuck, bajingan ini tidak tertipu. Wajah gagak kemalangan berubah menjadi hijau. Bagaimana mungkin ia tidak melihat bahwa anak ini sama sekali tidak terancam olehnya? Sepertinya dia juga tidak peduli dengan perang. Mungkin bagi orang ini, perang adalah hal yang diinginkannya. Memikirkan hal ini, ia langsung berkata, jika kamu tidak membunuhku, aku bisa memberimu beberapa keuntungan. Karena cara yang sulit tidak berhasil, maka akan menggunakan cara yang lembut. Ia juga tahu cara maju dan mundur. Manfaat, manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Siaping segera berhenti. Sejujurnya, bahkan jika dia membunuh gagak kemalangan sekarang, dia hanya akan menyingkirkan iblis. Itu tidak akan memberinya manfaat apapun. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan iblis ini. Aku adalah pangeran dari ras gagak kesialan. Jika kau melepaskanku, setelah medan perang fin ini berakhir, aku bisa meminta ayahku untuk memberimu harta dalam jumlah besar. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Terlepas dari apakah itu bisa dilakukan atau tidak, Crow of Misfortune segera membuat janji kosong, berharap Siaping akan menyelamatkan nyawanya. Seekor gagak juga seorang pangeran. Siaping sangat ragu. Hidung gagak kemalangan bengkok karena marah. Jadi bagaimana kalau aku seekor burung gagak? Tidak bisakah seekor burung gagak menjadi seorang pangeran? Kamu menilai orang dari penampilan mereka. Saat ras gagak kemalangan mendominasi dunia, itu tidak ada hubungannya denganmu, manusia. Itu menunjukkan ekspresi arogan. Yang jelas, ia masih ingat pamor nenek moyangnya. Bukan urusanku. Siaping berkata dengan malas, saya hanya peduli apakah Anda dapat memberi saya manfaat. Karena ras Anda sangat mengagumkan, Anda tentu memiliki banyak harta, bukan? Artefak berharga apa? Beri saya empat atau lima di antaranya dan suruh saya pergi seolah-olah aku seorang pengemis. Jika kamu tidak memiliki artefak berharga, berikan aku ramuan roh berumur lima atau enam ribu tahun atau ramuan roh berumur sepuluh ribu tahun. Itu tidak terlalu buruk. Berikan adikmu. Gagak kesialan meludai orang tak tahu malu ini. Beri saya empat atau lima artefak berharga. Mengapa kamu tidak naik ke surga? Apakah menurut Anda artefak berharga dapat diberikan begitu saja? Anda masih mengatakan itu seperti mengusir pengemis. Berengsek. Anda membuatnya terdengar bagus, tapi Anda jelas mengusir bandit. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Terlebih lagi, sebagai gagak kemalangan, ia belum pernah melihat ramuan roh berumur ribuan tahun atau ramuan roh berumur sepuluh ribu tahun sebelumnya. Mereka semua disimpan oleh Raja Iblis dan tidak pernah menunjukkan diri mereka dengan mudah. Nafsu makan anak ini tidak terbatas. Dia ingin puas dengan lima atau enam dari mereka. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Apakah dia tidak takut nafsu makannya menjadi terlalu besar dan dia akan mati? Wajah gagak kemalangan menjadi gelap. Tidak, aku tidak punya harta apapun. Aku hanya punya hidupku. Lupakan saja. Sepertinya kalian gagak kesialan hanyalah sekelompok bajingan malang. Kalian tidak bisa mengambil uang. Kalian mungkin salah satu dari ras yang menurun. Kalau begitu, apa gunanya kalian? Aku, aku akan membunuhmu dan memanggangmu. Siaping memandang gagak kemalangan dengan ganas. Dia merasa burung gagak ini hanya layak untuk dipanggang. Tunggu, aku, gagak kesialan, tidak miskin. Merasakan niat membunuh Siaping, gagak kemalangan sangat ketakutan hingga mengencingi celananya. Ia dengan cepat mengatakan, Meskipun kita tidak bisa mengambil artefak berharga atau ramuan roh berusia ribuan tahun, kita masih bisa mengeluarkan beberapa ramuan roh biasa, cairan roh, dan inti iblis. Itu menunjukkan bahwa itu masih bernilai. Siaping mengusap dagunya. Dia harus mengakui bahwa gagak ini masih berguna. Jika dia menggunakannya untuk memeras gagak kesialan, dia akan bisa memeras banyak uang. Namun, jika pemerasannya terlalu berlebihan, gagak kesialan mungkin tidak akan setuju. Diperkirakan mereka lebih memilih bertarung sampai mati. Dia harus menjaga keseimbangan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menderita kerugian. Dia juga tidak bisa membiarkan gagak kemalangan mengamuk. Tampaknya monster-monster malang ini tidak mau mengambil artefak berharga atau ramuan roh berumur ribuan tahun bahkan jika aku mengalahkan mereka sampai mati. Aku hanya bisa memeras sejumlah uang. Siaping menyatakan bahwa dia masih kekurangan uang. Untuk membeli kapal perang super, dia kekurangan uang. Oke, bukan tidak mungkin menyelamatkan nyawamu, tapi kamu harus memberiku 500 miliar koin federal. Siaping membuka mulutnya lebar-lebar. Apa? Mendengar ini, wajah gagak kemalangan berubah menjadi hijau. Ras manusia dan ras monster telah hidup bersama sejak lama. Faktanya, mata uang mereka hampir sama, dan mereka berkomunikasi dari waktu ke waktu. 500 miliar koin federal sama dengan mengambil darah dari gagak kemalangan. Dia harus membayar lebih dari setengah kekayaannya. 664 Oke, aku setuju. Gagak kemalangan menimbangnya lagi dan lagi dan menyetujui pemerasan Siaping, karena jika tidak setuju, manusia sialan ini mungkin akan menjadi gila dan benar-benar membunuhnya. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, ia tidak punya pilihan selain memberi kompensasi kepada Siaping dengan 500 miliar koin federal sebagai uang untuk membeli nyawanya. Lumayan, lumayan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Siaping menepuk pundaknya, menunjukkan bahwa keputusan pihak lain benar. Namun, ketika dia memikirkannya, nampaknya meskipun perjanjian telah dibuat sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan jika monster ini mengingkari janjinya. Bagaimanapun, pihak lain bukanlah manusia, dan tidak ada kontrak yang mengikatnya. Hanya saja dia sudah memikirkannya. Setelah medan pertempuran setan langit selesai, dia akan langsung membawa gagak kemalangan ini dan membawanya ke dunia manusia. Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Jika tidak setuju, ia akan mati. Huff, manusia bodoh. Mata gagak kemalangan menampakkan cahaya berbahaya. Faktanya, ia tahu persis apa yang direncanakan Siaping. Itu tidak lebih dari mengambilnya setelah medan pertempuran setan langit selesai. Masalahnya adalah masih ada waktu lebih dari dua bulan sebelum berakhirnya medan pertempuran setan langit. Di tempat berbahaya seperti itu, selalu ada peluang untuk melarikan diri dalam waktu yang lama. Begitu ia menemukan celah, bukan giliran manusia yang tidak tahu malu ini yang akan memimpin. Ia akan melompat bebas di laut dan terbang bebas di langit, mengabaikan persetujuan manusia bodoh itu. Tunggu saja. Gagak kemalangan memamerkan giginya dan tertawa sinis di dalam hatinya. Tunggu saja, manusia bodoh. Saat manusia ini ditipu hingga menjadi timpang dan meninggalkan medan pertempuran setan langit, bukan giliran manusia ini yang akan berbicara. Anda ingin saya memberi kompensasi 500 miliar koin federal? Kompensasi pantatku. Namun, meskipun dalam hati ia berpikir demikian, ia masih berpura-pura sangat menyakitkan di permukaan, seolah-olah Siaping benar-benar telah menipu ratusan miliar koin federal. Sistem, adakah cara untuk memenjarakan monster ini agar tidak menjadi ancaman bagiku? Kesadaran Siaping bergerak dan segera meminta metode pada sistem. Bagaimanapun, masih ada lebih dari dua bulan untuk tinggal di medan perang setan langit. Jika dia menatap monster ini sepanjang waktu, itu akan menghabiskan banyak energinya. Dia harus menemukan cara untuk menundukkannya. Tuan rumah, ada item bernama Demon Control Talisman, yang bernilai 20 juta poin kebencian. Sistem berkata, jika Tuan rumah menanamkan jimat ini pada gagak kemalangan, Anda dapat mengendalikan gagak neraka hanya dengan satu pikiran. Pada saat itu, ia akan menjadi budak Tuan rumah, dan Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Anda dapat mengubahnya menjadi udang berkaki lunak dalam sekejap, dan Anda bahkan dapat mengambil nyawanya. Ini seperti saat Sun Wukong mengenakan kutukan pengencangan dalam mitos. Tetapi ada kekurangannya, Tuan rumah harus memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Jika tidak, Tuan rumah akan dikendalikan oleh pihak lain. Anda harus berhati-hati saat menggunakannya. Lagi pula, aku hanya bisa mengendalikan monster di bawah tahap ke-9 kekuatan tertinggi. Aku tidak bisa memperbudak monster di atas tahap ini. 20 juta poin kebencian, jimat pengendali iblis. Barang bagus. Mendengar ini, mata siap yang berbinar. Dia segera tahu bahwa jimat pengendali iblis ini adalah hal yang sangat bagus. Jika dia memberikannya kepada gagak kemalangan, itu sama dengan mendapatkan petarung yang kuat. Dia bahkan bisa menempatkan pihak lain dalam ras iblis sebagai mata-mata dan mendapatkan banyak informasi. Dia juga bisa memeras sejumlah besar uang. Ini hanyalah membunuh dua burung dengan satu batu, membuat gagak kemalangan kehilangan uang dan tentaranya. Sayang sekali jimat pengendali iblis ini terlalu mahal. Sebenarnya harganya 20 juta poin kebencian. Jika lebih murah, aku bisa menukarnya dengan 10 atau 8 dan memperbudak sekelompok keturunan raja iblis. Lalu di sana akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Siaping merasa sedikit menyesal. Menukarkan. Dengan keras, jimat hitam muncul di tangannya. Ada formasi misterius yang terukir di atasnya, dan itu memancarkan aura jiwa yang aneh. Dan titik kebencian di tubuhnya berkurang 20 juta, hanya menyisakan 25 juta titik kebencian. Apa ini? Gagak kemalangan segera menyadari ada jimat hitam di tangan Siaping. Secara naluriah ia merasa bahwa ini jelas bukan hal yang baik, seolah-olah akan menimbulkan ancaman besar bagi dirinya sendiri. Tentu saja itu hal yang bagus. Siaping segera menembus kekuatan mentalnya ke dalamnya dan sepenuhnya menyempurnakan jimat hitam itu. Lalu dia menepuk kepala gagak kemalangan dengan tangannya yang besar. Apa? Gagak kemalangan mencoba menghindar, secara naluriah merasa bahwa itu sangat berbahaya. Namun saat ini, ia terluka parah dan tidak bisa mengelak sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan jimat hitam itu mengalir ke dalam pikirannya. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, jimat hitam itu berubah menjadi cahaya hitam dan menyatu dengan kedalaman jiwanya. Apa-apaan ini? Gagak kemalangan berteriak, dan kekuatan mental di tubuhnya bergetar, mencoba mengeluarkan cahaya hitam dari tubuhnya, dan semua kekuatan monster di tubuhnya melonjak. Pergi, mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin, dan kekuatan jiwa agung di tubuhnya bergetar. Kekuatan semacam ini melebihi kekuatan pada level yang sama lebih dari 10 kali lipat, setara dengan seorang Grandmaster, dan bahkan Gagak kemalangan tidak dapat menandinginya. Ketika kekuatan jiwa ini dimasukkan, cahaya hitam bersinar terang, seolah-olah menerima aliran pasukan yang stabil. Tentara terus menekan dan mematahkan pertahanan Gagak kemalangan. Tidak. Gagak kesialan menjerit melengking, dan dengan keras, cahaya hitam menembus segalanya dan menembus ke dalam jiwanya, seperti benih yang ditempatkan di dalam, berakar dan berkecambah. Kalaupun ingin mengusirnya sekarang, itu tidak mungkin, karena sudah menjadi parasit. Ia hanya merasa bahwa jiwanya sepertinya telah membentuk hubungan dengan manusia terkutuk ini, seolah-olah dia dapat menghancurkan jiwanya dengan satu pikiran. Jimat ini disebut jimat pengendali setan. Siaping memandang Gagak kemalangan sambil tersenyum, sekarang aku telah menanam jimat ini di tubuhmu, hidup dan matimu akan berada dalam kendaliku. Jika kamu berani menyakitiku, dengan satu pikiran, kamu akan mati dengan kejam. Pikirkanlah baik-baik. Apa? Mendengar ini, wajah Gagak kemalangan berubah menjadi hijau. Itu adalah Gagak kesialan yang bermartabat, ras raja, dan terkenal di zaman kuno, dikenal sebagai pembawa pesan neraka. Saat itu, ia tidak mengetahui keberadaan umat manusia. Tapi sekarang, ia telah menjadi tawanan dari manusia yang tidak tahu malu ini, dan ia ditanam dengan jimat pengendali iblis, dan hidup dan matinya ada di tangan manusia ini. Bukankah ini berarti ia telah menjadi budak? Benar-benar penghinaan? Ini benar-benar penghinaan. Ia tidak merasa bahwa Siaping berbohong, karena ia merasa ada kekuatan di kedalaman jiwanya, seolah-olah selama Siaping memberikan perintah, tubuhnya tidak akan berada di bawah kendalinya. Sekarang, ia telah sepenuhnya menjadi boneka manusia terkutuk ini. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir. 665 Saat ini, di lembah, Tyron Jiedan yang lainnya dengan cemas menunggu kembalinya Siaping. Mereka masih khawatir pengejaran Siaping akan berhasil. Lagi pula, mereka terlalu jauh dan mereka tidak tahu situasinya. Siaping kembali. Mata seorang siswa elit sangat tajam. Dia segera menyadari dua sosok terbang dari kejauhan. Iya, mereka terbang. Gagak kemalangan yang panjangnya 4 sampai 5 meter itu cemberut dan terbang dalam kesedihan dan kemarahan. Siaping seperti seorang kaisar yang duduk di atas tubuh burung gagak, sangat sombong. Ledakan gelombang. Segera, gagak kemalangan mendarat di tanah, menimbulkan awan debu. Para siswa elit di sekitarnya terbatuk-batuk tanpa henti. Siaping. Banyak siswa elit yang tercengang. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Jika siaping kembali dengan tangan kosong, mereka bisa mengerti. Bagaimanapun, Crow of Misfortune memiliki kemampuan untuk terbang. Jika ia terbang jauh dari ketinggian, tidak ada yang bisa menangkapnya. Jika siaping memindahkan kembali mayat gagak kemalangan, mereka juga bisa mengerti. Bagaimanapun, keganasan siaping terlihat jelas. Jika ia mengejarnya, besar kemungkinan gagak kemalangan terbunuh karena kecerobohan sesaat. Namun, mereka tidak dapat memahami situasi saat ini. Di antara ras iblis, ras raja yang terkenal, gagak kemalangan, menganggap dirinya sebagai makhluk tertinggi, utusan dari neraka, dan memandang rendah manusia. Tapi sekarang, itu seperti bawahan, diduduki oleh siaping dan diperintah olehnya. Itu jelas menaiki tubuh siaping dan buang air kecil. Sungguh sulit dipercaya bahwa gagak kemalangan bisa menanggung ini. Apa yang terjadi dalam 10 menit terakhir? Siaping, apa yang terjadi? Tuhau bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak siswa elit yang menajamkan telinga mereka. Siaping melambaikan tangannya. Bukan apa-apa. Sebelumnya, saya bertarung sampai mati dengan burung gagak ini. Tiba-tiba, kami mengembangkan perasaan satu sama lain dan percikan api beterbangan. Ia juga terkesan dengan kekuatan bela diri saya, sehingga memutuskan untuk memotong kepala ayam dan membakar kertas kuning. Bersumpah darah dan menjadi saudara. Aku kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Sekarang, salah satu dari kita. Jangan khawatir, semuanya. Dia memberikan penjelasan sederhana. Ayo, gagak kecil, sapa semuanya. Dengan sebuah tamparan, siaping menamparkan kepala gagak kemalangan. Bayangan kecil. Mendengar ini, pahlawan tiran dan yang lainnya benar-benar tercengang. Seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Gagak kemalangan yang hebat sebenarnya disebut gagak kecil. Terlebih lagi, bukankah mereka bersumpah bersaudara? Mengapa gagak kemalangan tampak seperti pesuruh? Statusnya sangat rendah sehingga dia tidak berbeda dengan seorang pelayan. Sapa adikmu? Gagak kesialan ingin meludahi wajah bajingan ini. Ia sama sekali tidak ingin bersaudara dengan manusia yang tidak tahu malu ini. Itu terpaksa. Namun, setelah ditanamkan dengan jimat pengendali iblis, ia tahu bahwa ia tidak dapat menolak perintah apapun dari manusia bajingan ini untuk saat ini. Kalau tidak, ini akan menjadi jalan buntu. Tunggu saja, saat aku kembali ke perkemahan iblis, aku akan meminta bantuan raja iblis dan menghapus jimat kebencian ini sepenuhnya. Gagak kesialan memutuskan untuk sujud sekarang. Seperti kata pepatah, iblis yang baik tidak akan melawan ketika ada rintangan yang menghalanginya. Saat ini, dia lebih rendah dari Zhang Xuan. Bahkan jika dia memaksakan dirinya untuk melawan, itu tidak akan berakhir baik baginya. Oleh karena itu, dia sebaiknya mendengarkan perintah Zhang Xuan untuk saat ini dan membiarkan Zhang Xuan menurunkan kewaspadaannya sebelum memberikan pukulan fatal. Memikirkan hal ini, dia tersenyum kaku dan berkata kepada Tyron Jiedan yang lainnya, Halo semuanya. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya sedikit impulsif. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Mulai sekarang, kita semua berteman. Ras manusia dan ras iblis akan hidup harmonis dan maju bersama untuk membangun rumah yang indah. Tyron Jiedan yang lainnya terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ras iblis ganas berbicara tentang hidup harmonis. Kapan ras iblis tidak berteriak tentang pembunuhan dan pembantaian seluruh kota? Sekarang, ia patuh seperti hewan peliharaan. Bahkan ingin hidup rukun dengan mereka dan membangun rumah indah bersama. Mereka semua merasa seperti sedang bermimpi. Namun, meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Xiaoping, mereka yakin bahwa gagak kemalangan telah diberi pelajaran oleh Xiaoping. Itu tidak akan menimbulkan masalah apapun dalam waktu singkat. Xiaoping, karena kita sudah mendapatkan cairan spiritual, kita akan pergi. Apa rencanamu? Tyron Jiedan segera memberitahu Xiaoping rencananya. Setelah mendapatkan cairan spiritual, dia berencana mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam Grandmaster. Hanya dengan naik ke level Grandmaster barulah mereka dapat bertahan di tempat ini dan menemukan lebih banyak harta karun. Bukan hanya Tyron Jiedan yang berpikiran seperti ini. Siswa elit lainnya juga memiliki pemikiran serupa. Aku akan tinggal di lembah untuk saat ini. Silakan saja, Xiaoping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin pergi sekarang. Bagaimanapun, dia masih harus memindahkan semua cairan spiritual ke sini. Baiklah, kalau begitu kita bertemu lagi. Tyron Jiedan yang lainnya menangkupkan tangan ke arah Xiaoping dan berbalik untuk pergi. Karena dia tidak ingin pergi, mereka tidak memaksanya. Lagi pula, dengan kekuatan Xiaoping, mungkin tidak banyak musuh yang bisa menyakitinya. Kamu tetap di sini dan jaga lembah. Jangan biarkan musuh masuk, perintah Xiaoping. Gagak kesialan sangat cemberut. Ia ingin menolak, tapi dengan kekuatan jimat pengendali iblis, ia tidak bisa menolak. Ia hanya bisa tinggal di luar lembah dan bertindak sebagai penjaga. Namun, ia juga secara diam-diam mengedarkan kekuatan iblis di tubuhnya dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Sebagai ras raja, kemampuan pemulihannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Selama cederanya tidak fatal, mungkin akan sembuh total dalam semalam. Tunggu saja. Setelah aku maju ke alam Grandmaster, aku akan menyelesaikan masalah dengan manusia bajingan itu. Gagak kemalangan sangat menantikannya. Mungkin setelah ia maju ke alam Grandmaster, ia akan mampu menghancurkan apa yang disebut jimat pengendali iblis. Tapi yang jelas, dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika ia mencapai puncak alam Grandmaster, ia tidak akan mampu menghancurkannya. Suara mendesing. Xiaoping mengabaikan berbagai pemikiran gagak kemalangan. Sosoknya melintas dan segera memasuki kedalaman lembah. Bergerak, bergerak, bergerak. Semua itu. Saat ini, Xiaoping seperti perampok. Bahkan sehelai rumput pun tidak tersisa. Dia memindahkan semua cairan spiritual di kolam dalam dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Hanya dalam waktu setengah jam, seluruh kolam dalam telah dikosongkan sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa. Meskipun medan perang iblis surgawi telah ada selama bertahun-tahun dan para jenius dari klan iblis dan klan manusia datang untuk mengambil cairan spiritual setiap saat, tidak ada cara untuk mengosongkannya. Sekarang, Xiaoping telah mengambil semuanya. Jika dia ingin mengembalikannya ke kondisi saat ini, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun. Kali ini, Xiaoping menghitung dengan cermat. Dia telah memperoleh total 4 hingga 5 ton cairan spiritual yang dapat digunakan untuk mandi. Ini bagus. Pembangunan berkelanjutan apa, yang saya inginkan hanyalah mencabut bulu angsa. Rebut, 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 rebut semua harta karun. Inilah dao agung langit dan bumi. Xiaoping merasa segar. Jika ada orang yang datang ke lembah ini untuk mendapatkan cairan spiritual, mereka mungkin akan menjadi gila. Setelah mendapatkan begitu banyak cairan spiritual, sepertinya saya harus menemukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam Master Bella diri tingkat 9. Xiaoping merasa bahwa alam Master Bella diri tingkat ke-8 tidak akan mampu mendominasi medan perang setan surgawi untuk saat ini. Para jenius itu telah maju ke alam Grandmaster dan berkali-kali lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan dikepung dan dipukuli sampai mati oleh iblis-iblis itu. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Suara mendesing. Dengan kepergian Tyrant Jiedan yang lainnya, berita tentang Xiaoping yang membunuh puluhan monster dan menjinakkan Crow of Misfortune menyebar ke seluruh Sky Demon Battlefield. Banyak orang yang mengetahuinya. Betapa biadabnya. Xiaoping benar-benar orang aneh. Puluhan setan dibunuh olehnya. Apakah ini benar? Tentu saja benar. Tyrant Jiedan yang lainnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa salah? Dia hanyalah monster. Siapa monster sebenarnya di sini? Dia bahkan menjinakkan gagak kemalangan. Bagaimana dia melakukannya? Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, mengingat kekuatannya sebagai seorang master bela diri, dia pasti akan dipukuli jika bertemu dengan bocah itu. Semua harta karun akan direnggut olehnya, tanpa meninggalkan apapun. Ia segera menerobos ke alam Grandmaster. Jika tidak, semua keuntungan akan diambil oleh bajingan itu. Banyak siswa elit di Sky Demon Battlefield tercengang ketika mendengar berita itu. Mereka tidak pernah menyangka Xiaoping menjadi begitu ganas. Puluhan keturunan Raja Iblis bukanlah kubis, namun mereka dibunuh begitu saja. Meskipun dia mungkin meminjam kekuatan alat harta karun, itu masih sangat mengejutkan. Itu tidak berarti bahwa seseorang tidak akan terkalahkan dengan alat harta karun. Itu tergantung orangnya. Jika orang tersebut tidak cukup kuat, tidak peduli seberapa kuat alat harta karunnya, itu tetap akan menjadi harta karun. Terlebih lagi, Gaga Kemalangan adalah monster yang terkenal. Ia telah melakukan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Ia dikenal sebagai utusan neraka, membawa kematian dan kemalangan bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Namun, monster seperti itu telah dijinakkan oleh Siaping. Sungguh luar biasa. Beberapa orang merasakan urgensi. Jika mereka tidak menerobos ke alam Grandmaster, mereka takut mereka hanya bisa hidup di bawah kendali Siaping. Semua harta karun akan direnggut olehnya. Berita ini sampai ke telinga para keturunan Raja Iblis dan langsung membuat mereka geram. Dia terlalu sombong. Setan Harimau berteriak dengan marah, manusia itu, Siaping, benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Dia membunuh lusinan teman kita. Ini adalah tamparan bagi ras Iblis kita. Dia menyatakan perang terhadap kita. Dia sangat marah. Dia merasa ini merupakan penghinaan besar. Di masa lalu, ketika mereka muncul di medan perang Iblis Surgawi, ras Iblis mereka selalu berada di atas angin dan mengejar manusia bodoh itu untuk melarikan diri. Tapi sekarang, sebelum pertempuran dimulai, puluhan dari mereka telah dibunuh oleh manusia bajingan itu. Mereka menderita kerugian besar. Jika ini bukan sebuah penghinaan besar, lalu apa lagi? Apa yang sedang dilakukan gagak kemalangan itu? Seekor Iblis singa menggertakkan giginya dan berkata, ia sudah muncul di tempat itu, namun ia tidak segera menangkap manusia terkutuk itu dan menyiksanya. Namun, ia ternyata sudah dijinakkan. Lelucon yang luar biasa. Bukankah dikatakan bahwa ia ingin menangkap manusia itu sebagai budak? Bagaimana ia bisa menjadi budaknya sekarang? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Apakah itu salah memahami logikanya? Dengan kekuatan gagak kemalangan, mustahil ia tidak mampu mengalahkan orang terkutuk itu. Soalnya ada kabar kalau gagak kemalangan sudah dijinakkan oleh manusia. Ini terlalu berlebihan. Gagak kemalangan adalah Iblis dengan sekrup longgar di kepalanya. Ia selalu sombong, membual tentang kemuliaan nenek moyangnya. Faktanya, ia hanyalah pemuda pemarah, setengah matang, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Ia diberi pelajaran oleh manusia segera setelah ia bergerak. Saya kira itu akan jujur di masa depan. Saya ingin melihat bagaimana ia masih bisa menjadi sombong di masa depan. Ia sombong karena tidak memiliki kesan yang baik terhadap gagak itu. Ia telah diintimidasi oleh orang itu sebelumnya, mengatakan bahwa itu adalah ras yang lemah. Sekarang setelah ia dipukuli oleh manusia dan dijinakkan sepenuhnya, ia merasa pantas mendapatkannya. Oke, jangan menertawakannya di sini. Mata Iblis rubah menampakkan cahaya dingin. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Crow of Misfortune. Bahkan di antara keturunan dari begitu banyak Monster King, itu pasti salah satu yang terbaik. Tapi sekarang ia telah dikalahkan dan ditangkap oleh manusia itu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya manusia itu, siaping. Dia sungguh luar biasa. Setiap orang harus berhati-hati. Sebelumnya, ia meremehkan manusia dan menganggap manusia kecil bukanlah tandingannya. Namun ketika mendengar bahwa gagak kemalangan telah jatuh ke tangan manusia, ia langsung menjadi waspada. Jika ceroboh, dikhawatirkan akan gagal total. Tidak apa. Gagak kesialan hanyalah seekor burung gagak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kita? Raksasa bermata tiga itu mencibir. Jika aku bertemu manusia itu, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Ia berharap dapat segera menemukan manusia, siaping, dan membunuhnya. Ini membuktikan bahwa kehebatan bela diri ras raksasa bermata tiga berada di atas Crow of Misfortune. Ini adalah peluang besar. Mata Iblis di sekitarnya berkedip-kedip. Sebelumnya, mereka hanya mendengar nama siaping, namun setelah membunuh puluhan setan dan bahkan mengalahkan Crow of Misfortune, mereka langsung tidak berani gegabuh. Mereka tidak lagi berani gegabuh. Ini jelas merupakan musuh yang sangat kuat. Namun, bukan berarti mereka takut pada manusia. Sebaliknya, hal itu justru membangkitkan keganasan mereka. Mereka berharap dapat segera menemukan siaping, dan mencabik-cabiknya untuk membuktikan keberanian ras monster. Pada saat itu, siaping sedang berkultivasi dalam pengasingan di sebuah gua terpencil di medan pertempuran setan langit. Adapun gagak kesialan diperintahkan untuk tetap berada di luar gua dan membantunya menjaga pintu masuk gua. Itu akan membunuh semua musuh yang mengganggu budidayanya dan bertindak sebagai penjaga. Dengan perintah dari jimat pengendali iblis, tidak peduli betapa sedihnya gagak kemalangan, ia harus menerimanya. Ia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah mendapatkan cairan roh, rumput bulan air, dan harta langkah lainnya, budidaya pengasingan siaping meningkat pesat. Dia menerobos 12 meridian berturut-turut dan mencapai puncak lapisan surgawi ke-8 dari ranah Master Beladiri. Seperti yang diharapkan dari cairan roh, efeknya terlalu bagus. Siaping merasa bahwa cairan roh hanyalah bentuk energi yang paling murni. Tidak ada efek samping dan mudah diserap. Ini sangat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Hanya dalam beberapa hari, dia berhasil menembus puncak lapisan surgawi ke-8 dari alam Master Beladiri. Jika itu terjadi pada waktu normal, dia mungkin tidak akan bisa melakukan ini bahkan setelah menghabiskan beberapa bulan. Baiklah, inilah waktunya. Hari ini, aku akan menerobos ke alam Master Beladiri lapisan surgawi ke-9. Siaping mengedarkan seni abadi yang murni. Tungku surya di tubuhnya terus-menerus mencerna cairan roh, rumput bulan air, dan energi lainnya. Esensi klasiknya melonjak seperti lava dan mengalir di sekitar meridiannya. Gemuru gelombang-gelombang. Ketika energi mencapai puncaknya, Siaping merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di meridiannya. Tampaknya energi mentalnya juga telah mencapai puncaknya saat ini. Pada saat ini, sejumlah besar esensi intisari bergetar dan menghantam pintu tertentu di tubuhnya. Itu seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang, tiada henti dan tiada akhir. Seolah-olah ada burung dewa yang menangis di dalam tubuhnya. Sel gagak emas neraka juga bangkit, dimurnikan menjadi sejumlah besar energi murni yang terus memperkuat tubuhnya. Bang! Setelah waktu yang tidak diketahui, pintu itu akhirnya terbuka karena benturan, dan esensi sejati yang agung meningkat pesat, mengalir ke meridian yang baru dibuka. 667. Kesuksesan. Siaping bisa merasakan energi sejatinya yang melonjak. Setelah menembus meridian, dia bisa merasakan bahwa dia telah maju ke dunia baru. Dia telah mencapai lapisan kesembilan dari ranah Master Beladiri. Inilah kekuatan puncak alam Master Beladiri. Dapat dikatakan bahwa saat ini, dia telah membuka 100 meridian. Selama dia bisa membuka 108 meridian, dia akan memiliki kekuatan untuk menerobos keranah Master Beladiri. Apa yang sedang terjadi? Esensi sejati di tubuhmu telah berubah. Pada saat ini, Siaping menemukan bahwa laut ki dan tiannya telah mengalami transformasi besar. Karena energi sejatinya sangat padat, itu berkali-kali lebih kuat daripada seorang kultifator alam Master Beladiri biasa. Perubahan kuantitatif menghasilkan perubahan kualitatif. Usaran air terbentuk di laut ki dan tiannya. Setelah dimurnikan oleh tungku matahari, sejumlah besar energi sejati telah mengalami transformasi. Itu sebenarnya telah terkondensasi menjadi aura yang kuat. Energi astral. Siaping langsung merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Master Beladiri, energi astral. Energi sejati, energi sejati, energi astral. Ini adalah jalur transformasi seorang seniman Beladiri selangkah demi selangkah. Untuk maju ke alam Master Beladiri, energi sejati dalam tubuh seseorang harus mengalami transformasi, menghasilkan energi astral. Begitu seseorang memiliki energi astral, kekuatan serangan, kecepatan, dan pertahanannya akan jauh lebih kuat daripada seorang kultifator ranah Master Beladiri. Apakah ini energi astral? Pikiran siaping bergerak, dan energi astral yang sangat tajam melonjak dari jarinya. Itu seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan yang bisa dengan mudah menembus baja. Kekuatan seperti itu berkali-kali lebih kuat dari energi sebenarnya. Dalam legenda, Master Beladiri bisa melawan rudal dengan tangan kosong. Mereka tidak takut akan kekuatan bom apapun. Bahkan di tengah hujan peluru, mereka tetap tidak terluka. Inti dari semua ini adalah energi astral. Setelah memurnikan energi astral, kepadatannya sepuluh kali lebih kuat dari energi sebenarnya. Ketika dikondensasi menjadi penghalang pelindung, kepadatannya meningkat pesat. Bahkan kekuatan ledakan misil pun tidak akan mampu melukainya sama sekali. Di saat yang sama, kekuatan ledakan energi astral bahkan lebih mengerikan. Jika serangan energi sejati seperti lumpur, maka serangan energi astral akan seperti baja. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Faktanya, energi astral memiliki berbagai kegunaan yang ajaib. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi sejati. Ini adalah tingkat energi yang lebih tinggi. Pergi. Siaping dengan lembut mengarahkan jarinya, dan seberkas energi astral langsung keluar. Seolah-olah udara pun tidak dapat menghalanginya. Tembok gunung di kejauhan langsung ditembus, dan mudah terkoyak seperti tahu. Dengan keras, lubang seukuran kepalan tangan muncul di depannya. Kedalamannya 5 atau 6 meter, dan sejumlah besar kerikil hancur oleh kekuatan ini. Kekuatan yang luar biasa. Siaping kaget. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan seorang Grandmaster. Itu hanya segumpal energi bumi, tapi 10 kali lebih kuat dari 10 gumpalan esensi intisari dari sebelumnya. Apalagi saat menggunakannya pada dasarnya tidak ada kebocoran energi. Ini merupakan peningkatan kualitas, transisi hakikat kehidupan. Sepertinya mengendalikannya menjadi lebih mudah. Siaping dapat merasakan bahwa tungku surya di dantiannya terus-menerus menyempurnakan dan mengekstraksi esensi sejati, mengubahnya menjadi untayan astral ki. Jumlah stelar energi di tubuhnya sepertinya meningkat. Dengan keras, dengan gerakan kemauannya, dia meraih dengan tangannya. Ki astral bergetar, dan pedang sepanjang 1 meter benar-benar terbentuk. Itu memancarkan cahaya dingin, dan dinginnya sangat menindas. Dengan keras, Siaping meraih pedang sepanjang 1 meter ini dan menebaskannya ke batu di kejauhan. Seketika, batu ini terbelah menjadi dua, dan percikan api yang menyilaukan meletus. Terlalu kuat, hampir sama dengan pedang panjang sungguhan. Apakah ini kekuatan astral ki? Siaping memegang pedang panjang di tangannya dan merasakan pedang itu nyata saat disentuh. Ketika dia masih di era intisari-intisari, dia juga bisa menyingkat pedang panjang. Namun, pedang panjang itu seperti senjata rendahan yang bisa dihancurkan dengan serangan biasa. Tapi setelah mengkondensasi astral ki, pedang panjang biasa yang dia kental sebenarnya sekuat pedang asli yang terbuat dari baja. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Dia merasa jika dia menggunakan teknik bela diri seperti seni tujuh panah menusuk kepala sekarang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Energi mental saya juga meningkat pesat. Siaping duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Energi mental di kedalaman kesadarannya juga telah meningkat pesat. Itu menyebar dan mencakup radius 4 hingga 5 kilometer. Dalam jarak ini, tidak ada gerakan sekecil apapun yang bisa lepas dari persepsinya. Jika dia menggunakan Epic of Heaven, dia mungkin bisa menjangkau radius 3 hingga 400 meter, dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dia juga merasakan gagak kemalangan sepertinya sedang berkultivasi di luar gua. Pada saat ini, auranya telah mengalami perubahan besar, dan tidak dapat disebutkan secara bersamaan seperti sebelumnya. Mungkinkah gagak kesialan ini juga membuat kemajuan besar akhir-akhir ini dan maju ke alam Grandmaster? Siaping segera merasakan bahwa aura gagak kemalangan tampaknya menjadi lebih tirani dari sebelumnya. Jika dia bertemu dengan gagak kemalangan tingkat ini saat pertama kali memasuki medan pertempuran setan langit, dia mungkin tidak akan bisa menandinginya. Ini adalah monster yang telah melangkah ke alam Grandmaster. Namun, hal ini juga sudah diduga. Awalnya, gagak kemalangan, keturunan raja, telah mencapai puncak alam master bela diri. Untuk memasuki medan perang setan langit, ia telah menekan budidayanya dan tidak menerobos. Sekarang ia berada di medan pertempuran setan langit, tidak perlu untuk terus menekan budidayanya. Oleh karena itu, menerobos adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Namun, meskipun gagak kemalangan telah meningkat, saya juga meningkat. Faktanya, peningkatan saya bahkan lebih besar. Siaping sama sekali tidak khawatir bahwa gagak kemalangan ini akan menjungkir balikan dunia setelah maju ke alam Grandmaster. Mengesampingkan fakta bahwa jimat pengendali iblis telah mengendalikannya dengan kuat, mencegahnya untuk tidak mematuhi perintahnya. Sekarang dia telah maju ke cakrawala ke-9 dari alam master bela diri dan memadatkan kekuatan energi bumi, tidak ada bedanya dengan maju ke alam Grandmaster. Dengan energi bumi, dia akan memiliki kekuatan tertinggi untuk melawan Grandmaster. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli di alam Grandmaster pertama, Siaping akan mampu membunuhnya dan mencabik-cabiknya. Gagak kesialan itu bermimpi jika ingin menjungkir balikan dunia. Lupakan saja, aku harus terus berkultivasi dalam pengasingan dan memadatkan lebih banyak energi bumi. Siaping dengan cepat menarik kembali kekuatan mentalnya dan mengedarkan seni abadi yang murni. Tungku matahari berputar perlahan, terus menyempurnakan esensi intisari dalam tubuhnya menjadi energi bumi. Gumpalan energi bumi muncul di lautan Kidantiannya. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat, namun masih mengalami kemajuan. Dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak dan terus meningkat. Pada saat itu, Gagak kesialan di luar gua tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa seperti sedang dimata matai oleh musuh barusan? Tapi itu menghilang dalam sekejap. Mungkinkah itu hanya ilusi? Gagak kemalangan sangat bingung. Ia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Lupakan saja. Sekarang saya baru saja maju ke alam Grandmaster, saya masih harus mengkonsolidasikan kultivasi saya. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, ia tidak dapat menemukan alasannya. Segera, Gagak kesialan melepaskan masalah ini. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Sialan manusia, tunggu saja. Setelah aku menyempurnakan jimat pengendali iblis ini, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Ia ingin menggunakan energi iblis untuk maju ke alam Grandmaster untuk menghancurkan jimat pengendali iblis. 668 Suatu hari kemudian, Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa menyempurnakan jimat sialan ini? Di luar gua, terlihat ekspresi putus asa di wajah Gagak kemalangan. Ia berpikir bahwa ketika ia dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, ia akan mampu menghancurkan apa yang disebut jimat pengendali iblis, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia tidak dapat melakukannya sama sekali. Semua. Sebaliknya, seiring bertambahnya kekuatannya, kendali jimat pengendali iblis menjadi semakin kuat. Tampaknya ia mampu menyerap kekuatan tubuhnya dan tumbuh. Jika terus seperti ini, ia tidak akan pernah bisa menghilangkan kendali jimat pengendali iblis. Faktanya, inilah mengapa jimat pengendali iblis ini bernilai 20 juta poin kebencian. Setelah ditanam pada monster, kecuali pemiliknya bersedia mencabutnya, ia tidak dapat dicabut seumur hidup. Ini seperti parasit, jimat yang sangat menakutkan yang membuat banyak monster gemetar ketakutan. Apakah aku akan dikendalikan oleh manusia sialan ini seumur hidupku dan menjadi pelayan bajingan itu? Gagak kemalangan merasa sangat sedih. Awalnya, ia ingin menerima pelayan manusia, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan jatuh ke tangan pihak lain, dan hidupnya dikendalikan oleh pihak lain dengan cara yang aneh. Sungguh tragis. Tidak, aku tidak boleh putus asa. Setelah kembali ke Gunung Wanyao, aku akan segera menemukan leluhur tua. Dengan bantuan Raja Monster, jimat pengendali iblis kecil ini pasti bisa disingkirkan. Gagak kemalangan mengatupkan giginya. Ia tidak tergencet oleh tekanan ini. Sebaliknya, itu melonjak dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Ia harus bertarung dengan manusia sialan itu sampai akhir dan tidak pernah menyerah. Sial, kenapa dia masih mengasingkan diri begitu lama? Apa dia sembelit di dalam? Bahkan wanita pun tidak membutuhkan waktu lama untuk melahirkan. Ia melihat kembali ke gua, tetapi tidak ada berita tentang siaping yang keluar. Sekarang sudah empat atau lima hari di luar, dan sudah menunggu lama sekali. Jika bukan karena kendali jimat pengendali iblis, dia pasti sudah lama pergi. Bagaimana bisa seperti seorang pelayan, dengan patuh menunggu di tempat ini? Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa di menki yang kuat datang dari kejauhan dan bergegas menuju sisi ini. Hem, gagak kesialan mengerutkan kening. Ia tidak menemui musuh apapun akhir-akhir ini, apakah itu manusia atau saudara monster klan? Bagaimanapun, ini adalah tempat terpencil. Tapi sekarang, apakah monster akhirnya lewat? Tidak ada waktu untuk berpikir. Lima atau enam monster terbang dari kejauhan. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Mereka telah maju ke alam kekuatan tertinggi. Haha, seperti yang diharapkan dari medan perang iblis surgawi. Panen hari ini cukup bagus. Memang benar, tidak mudah menemukan begitu banyak ramuan spiritual di dunia luar. Bagaimana mungkin giliran kita? Mereka semua direnggut oleh raja iblis. Kita hanya bisa makan sisanya. Untungnya, saya datang ke medan perang Yao Surgawi. Jika saya melewatkan kesempatan besar ini, saya mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Sebentar lagi, mari kita pergi ke makam Sky Demon untuk melihatnya. Kabarnya, banyak sekali raja iblis yang binasa di sana, meninggalkan banyak harta karun. Tempat itu adalah gudang harta karun terbaik di medan perang Sky Demon. Iya, sekarang kita telah maju ke alam master, kita juga memiliki kekuatan untuk menjelajahi tempat itu. Ayo istirahat dulu di sini. Kita akan segera berangkat. Satu demi satu iblis terbang. Mereka tidak terkendali dan kejam, menghancurkan semua yang mereka temui. Sepertinya apapun yang mencoba menghentikan mereka akan berubah menjadi abu. Apa? Murid Gaga Kemalangan mengerut saat ekspresinya berubah. Ini karena ia melihat enam iblis mendekat dari jauh. Mereka adalah Thunder Bull Bertanduk 1, Blackwater Boar, Inferno Eagle, Landak Penghancur Bumi, Wincentipede, dan musuh Bebu Yutanya, Raksasa Bermata 3. Ini semua adalah keturunan Raja Iblis. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Terlebih lagi, sekarang mereka telah maju ke alam kekuatan tertinggi. Mereka jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Lihat, bukankah itu gagak kesialan? Segera, Inferno Eagle yang terbang di kejauhan menemukan jejak Crow of Misfortune. Matanya sangat tajam. Bahkan dari jarak lebih dari 10 km, ia masih bisa menangkap keberadaan mangsanya. Apakah kamu nyata? Sial? Itu benar-benar gagak kesialan. Bukankah mereka mengatakan bahwa ia telah tunduk pada manusia dan menjadi pelayan tempur mereka? Mengapa itu ada di sini? Saya tidak yakin. Ayo pergi dan bertanya. Segera, Raksasa Bermata Tiga dan Iblis lainnya berlari ke arah gagak kemalangan. Pada saat itu, mustahil bagi gagak kemalangan untuk bersembunyi meskipun ia menginginkannya. Heh, bukankah itu gagak kesialan yang terkenal itu? Mengapa itu muncul di tempat terkutuk ini? Saya mendengar bahwa Anda tunduk pada manusia dan menjadi pelayan tempur mereka. Benarkah itu? Orang yang berbicara adalah Raksasa Bermata Tiga. Ada ekspresi Sadenfrude di wajahnya. Melihat musuh bebuyutannya menderita adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Itu bukan urusanmu. Gagak kemalangan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Wajahnya sangat gelap. Bajingan ini telah menyodok bagian yang sakit. Dia benar-benar tidak memperlihatkan wajahnya sama sekali. Lagi pula, meskipun hal seperti itu benar-benar terjadi, orang biasa tidak akan mengatakannya begitu saja, takut pihak lain akan merasa sakit hati dan malu. Namun, Raksasa Bermata Tiga itu tidak keberatan sama sekali. Ia secara khusus muncul untuk menamparkan wajah gagak kemalangan. Bagaimana ini bukan urusanku. Ini adalah masalah besar bagi ras iblis. Jika kamu benar-benar tunduk pada manusia, maka kamu adalah pengkhianat. Kita harus membersihkan barisan kita. Jika tidak, tahukah Anda betapa besar pukulan yang akan terjadi jika aib seperti itu muncul di antara ras iblis? Mata Raksasa Bermata Tiga itu menunjukkan sedikit rasa dingin saat menatap gagak kemalangan. Gagak kemalangan? Beritahu aku. Apakah rumor ini benar? Tanya si banteng guntur bertanduk tunggal. Mendengar hal tersebut, Gagak kesialan tidak menjawab karena tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar dia tidak tunduk pada manusia. Bagaimanapun, itu ditanam dengan jimat pengendali iblis dan dipaksa menjadi pelayan tempur. Namun, ia tidak tunduk pada manusia. Sekarang, ia mematuhi perintah mereka. Oleh karena itu, ini merupakan dilema. Tunggu, sepertinya ada sebuah gua di sini. Aku mencium bau manusia di dalamnya. Mungkinkah manusia yang dibudidayakan siaping di gua ini? Indera penciuman ke labang angin sangat sensitif, dan ia langsung menyadari gua di sebelahnya. F. Manusia itu sedang berkultivasi dalam pengasingan. Apa yang kamu lakukan? Gagak kemalangan. Mengapa kamu tinggal di luar gua? Apakah kamu menjadi pengawas manusia rendahan itu? Guru sedang berkultivasi, jadi Anda menjaga rumah di sini. Wajah raksasa bermata tiga itu tiba-tiba menjadi muram. Sebelumnya hanya menggoda, tapi sekarang terasa serius. Apakah gagak kesialan ini benar-benar menjadi pelayan tempur manusia? Apakah itu pengkhianat? Jika berita ini menyebar, mungkin seluruh gunung seribu setan akan terkejut. Siapa yang tahu berapa banyak raja iblis yang akan marah? Mereka bahkan mungkin ingin membunuh gagak kemalangan. 669. Bukan itu yang kamu pikirkan. Kamu harus pergi secepatnya. Jangan tinggal di sini. Nada suara gagak kemalangan sangat tegas. Ia ingin raksasa bermata tiga dan monster lainnya pergi. Tinggalkan pantatku. Watak beruang grizzly blackwater sangat meledak-ledak. Ia segera meraung, gagak kesialan, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menjadi anjing penjaga manusia itu dan menjaga rumahnya? Raksasa bermata tiga dan monster lainnya menatap gagak kemalangan dengan niat membunuh. Ini sangat serius. Di dunia manusia, itu seperti keturunan raja yang menyerah pada ras monster dan menjadi anjing monster. Ini adalah pengkhianatan yang sangat buruk. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang ini. Sikap gagak kemalangan masih sangat tegas. Ia tidak akan berkata apa-apa meskipun dipukuli sampai mati. Gagak kemalangan, ada yang salah dengan sikapmu. Apa menurutmu kamu berhak menjadi pengkhianat monster? Apakah menurut Anda menjadi anjing manusia itu sangat mulia? Kata raksasa bermata tiga dengan nada yang aneh. Raksasa bermata tiga, jika kamu berani mengatakan hal lain, aku akan membunuhmu. Gagak kesialan sangat marah. Ia tidak tahan dengan raksasa bermata tiga itu bahkan selama setengah detik. Katakan padaku, apa yang diberikan manusia itu padamu? Kenapa kamu masih melindunginya? Landak pembelah bumi menatap gagak kemalangan. Ia tidak bisa mengerti. Gagak kemalangan adalah ras raja dan memiliki status tinggi di Gunung Wanyau. Bagaimana bisa disuap oleh manusia lemah? Ia bahkan bersedia menjadi pelayan perangnya. Ia memeras otaknya tetapi masih tidak bisa mengerti. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Gagak kesialan menegakkan lehernya. Sial. Banteng petir bertanduk satu menamparkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, tapi kamu masih mengabdi padanya dan menjadi pelayan perangnya. Apakah ada yang salah denganmu? Apakah kamu jatuh cinta pada manusia itu? Pernah mendengar setan dan manusia jatuh cinta sehingga melahirkan banyak kisah inspiratif. Masalahnya adalah cerita-cerita itu antara laki-laki dan perempuan. Belum pernah melihat dua pria jatuh cinta. Cintai adikmu. Jangan bicara omong kosong di sini. Wajah gagak kemalangan menjadi gelap. Apalagi dia jatuh cinta dengan manusia itu. Ia hanya ingin segera mengambil nyawa bocah itu. Beruang peledak air hitam berteriak. Apa yang perlu dibicarakan? Ayo kita menerobos masuk ke dalam gua dan membunuh manusia itu. Itulah akhirnya. Kamu benar. Bocah manusia itu tampaknya masih dalam budidaya tertutup. Ini adalah kesempatan bagus. Kita bisa membunuhnya dengan satu tamparan sementara dia tidak memperhatikan. Entah berapa banyak waktu yang bisa kita hemat. Kata kelabang angin dengan suara menyeramkan, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya juga mengangguk. Terlepas dari kesulitan Crow of Misfortune, tidak akan terjadi apa-apa selama mereka menghancurkan manusia. Terlebih lagi, bocah itu ada dalam daftar yang harus dibunuh oleh klan iblis. Setelah membunuhnya, akan banyak keuntungan yang didapat. Singkatnya, tidak membunuh siaping tidak bisa ditoleransi oleh surga. Berhenti di situ. Jika kamu berani mengambil setengah langkah di sini, aku tidak akan sopan padamu. Gagak kemalangan berdiri ke depan, menghalangi raksasa bermata tiga dan iblis lainnya untuk maju. Sejujurnya, hal itu tidak ingin menghentikannya. Masalahnya adalah jimat pengendali iblis itu seperti bom waktu. Jika itu menyinggung perasaan manusia, ia takut ia akan mati tanpa penguburan. Jadi, apapun yang terjadi, ia harus menjalankan tugasnya. Kamu memang menjadi pengkhianat. Kamu benar-benar melindungi manusia sedemikian rupa. Obat apa yang dia berikan padamu? Bunuh burung gagak yang sangat bodoh ini sekarang. Tidak perlu bukti apapun. Ayo kita bunuh saja. Siapa tahu, gagak kesialan mungkin akan memberi kita hadiah. Raksasa bermata tiga dan iblis lainnya menatap tajam ke arah gagak kemalangan. Sebelumnya mereka sempat menduga kalau Crow of Misfortune telah membelot ke musuh, namun dari kelihatannya, tidak mungkin itu palsu. Manusia berada dalam budidaya tertutup, jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh anak itu. Namun, gagak kemalangan datang untuk menghentikannya. Terlihat jelas betapa dekatnya keduanya. Niat membunuh muncul dari hati mereka. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan gagak kemalangan terus hidup. Kalau tidak, orang ini akan mempermalukan iblis dan mengguncang fondasi mereka. Gagak kemalangan, karena kamu ingin menghentikan kami dan menjadi pengkhianat, matilah. Niat membunuh raksasa bermata tiga itu melonjak saat dia ingin menyerang gagak kemalangan. Dong. Saat itu, suara keras datang dari dalam gua. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Sebuah batu yang menghalangi gua meledak di tempat, berubah menjadi kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara deras, sesosok tubuh keluar dari debu. Itu adalah Xiaoping. Ada apa dengan kebisingan itu? Tidak bisakah kamu membiarkan aku tidur? Apakah kamu tidak punya moral? Mata Xiaoping yang mengantuk tampak kendur, seolah dia baru saja bangun. Emosinya tidak terlalu baik. Dia memandang raksasa bermata tiga dan iblis lainnya dengan ganas. Tidurlah. Beruang peledak air hitam sangat pemarah. Hal seperti ini telah terjadi, dan kamu masih tidur di dalam gua. Kamu benar-benar berani. Kemarilah dan jelaskan kepadaku mengapa gagak kemalangan menjadi pelayan pramu. Jika kamu berani mengungkapkan alasan sekecil apapun, aku akan menghajarmu sampai kamu berharap kamu mati. Dia mengepalkan tangannya, membuat suara pecah. Otototot di sekujur tubuhnya membengkak, dan kekuatan iblisnya melonjak. Tanah bergetar, seolah tidak mampu menahan aura ini. Beberapa retakan muncul di tanah. Ini adalah aura seorang Grandmaster. Itu tidak bisa dibandingkan dengan ahli seni bela diri atau iblis. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Bising. Dengan suara deras, sosok siaping melintas. Dia mengedarkan energi bumi di tubuhnya dan menggunakan langkah kunpeng. Saat itu juga, sepasang sayap kunpeng muncul di punggungnya. Sayap ini jauh lebih menakutkan daripada saat dia berada di alam master seni bela diri. Hampir kokoh, seperti sayap kunpeng asli. Mereka memancarkan cahaya putih. Ledakan. Dalam sekejap, sayapnya mengepak, menghasilkan tenaga penggerak yang mengerikan. Seolah-olah aliran udara dalam jarak puluhan meter dikendalikan oleh sayap. Apa? Beruang peledak air hitam tidak punya waktu untuk bereaksi. Terkejut saat mengetahui bahwa manusia terkutuk itu telah muncul di depannya dari jarak beberapa ratus meter. Terlalu cepat, raksasa bermata tiga dan iblis lainnya juga terkejut. Bahkan mereka tidak tahu kapan siaping mulai bergerak. Dalam sekejap mata, manusia telah muncul di depan beruang peledak air hitam. Dia menjadi lebih kuat lagi. Gagak kesialan putus asa. Bagaimana bajingan ini bisa berkembang begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Siaping menendang tubuh beruang peledak air hitam dengan ringan. Ark. Tiba-tiba, tendangan itu mengandung stelar energi dalam jumlah yang mengerikan, yang langsung menembus pertahanan energi iblis Blackwater Raging Bear. Bahkan tubuh ras beruangnya yang kuat tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Tulang-tulangnya patah satu demi satu, dan paru-parunya terluka parah. Seluruh tubuhnya terlempar. Dong. Ia terbang sejauh 2 hingga 3 kilometer penuh sebelum akhirnya menabrak dinding gunung kecil di kejauhan. Segera, sebuah kawa besar terbentuk, dan bebatuan besar hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut. 670. Kamu ingin menghajarku dengan kemampuan sekecil itu. Lelucon yang luar biasa. Mengapa kamu tidak kembali dan meminta ibumu memberimu obat? Siaping dengan tenang memandangi sekelompok setan. Seolah-olah mengusir Blackwater Explosive Bear itu seperti mengusir nyamuk. Itu bukan apa-apa. Setelah mencapai surga ke-9 dari guru bela diri, dia telah menyempurnakan gangkinya dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan tertinggi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berbeda dengan kekuatan tertinggi sekarang. Sangat mudah baginya untuk menendang monster di alam surga pertama kekuatan tertinggi. Surga ke-9 dari guru bela diri. Gagak kemalangan dapat melihat bahwa Siaping jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun telah mencapai alam kekuatan tertinggi surga pertama, manusia terkutuk ini tidak kalah dengan itu. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Ini benar-benar merusak rencana awalnya untuk menjadi master. Sial, obat apa yang diminum orang ini? Bagaimana dia bisa membuat kemajuan begitu cepat sehingga dia bahkan bisa bersaing dengan kekuatan tertinggi? Gagak kesialan berkata melihat manusia seperti itu. Beraninya kamu menyerang Blackwater Explosive Bear? Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Guntur Banteng bertanduk satu berteriak. Ia geram saat melihat Blackwater Explosive Bear terluka parah karena sebuah tendangan. Ia tidak tahan sama sekali. Ledakan. Ia mengedarkan energi iblis di tubuhnya, dan tanduk ungu di kepalanya berderak. Kekuatan petir berkedip-kedip, dan sepertinya membentuk awan petir di atas kepalanya. Kempat kukunya berlari dengan ganas, seperti Teng Super, menyerang Siaping dengan ganas. Kekuatan petir dan kekuatan iblis lembu, ketika kedua kekuatan ini digabungkan, itu sungguh menakutkan. Seolah-olah itu bahkan bisa menyebabkan gunung kecil runtuh. Ayo kita bunuh manusia ini bersama-sama. Flaming Eagle bergerak paling cepat. Ia mengepakkan sayapnya dan nyala api besar muncul dari tubuhnya, seperti burung api dewa. Ia menukik turun dari langit seperti pesawat supersonik, mengoyak udara. Gelombang suara yang mengerikan datang dari sekitar dan memecahkan bumi. Udara di udara terdorong menjauh dan mengembun menjadi suatu saat. Itu menyebar lapis demi lapis seperti gelombang. Getaran ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan meledak menjadi nyala api yang sangat besar. Temperaturnya sangat tinggi bahkan bisa melelehkan baja. Inilah kekuatan Flaming Eagle itu sendiri. Ia tahu cara mengendalikan api dan terlahir dalam api. Biasanya hidup di kedalaman magma vulkanik dan memakannya. Manusia bodoh? Menyerang ras iblis adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Landak pemecah bumi meraung. Tinggi tubuhnya 4 atau 5 meter. Itu membentang seperti gunung kecil. Keempat kukunya yang besar terinjak-injak di tanah. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi. Setiap kali ia berlari, ia akan mengendalikan kekuatan bumi dan menghasilkan fluktuasi bumi yang mengerikan. Dengan beberapa suara kaca-kaca, ia berlari, dan bumi segera terbelah. Seluruh tubuhnya berbobot puluhan ton, dan ketika runtuh, bahkan gedung tinggi pun akan hancur berkeping-keping. Inilah kekuatan landak yang membelah bumi. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan bumi. Inilah kekuatan landak yang membelah bumi. Itu bisa mengendalikan bumi. Di masa lalu, ketika ras manusia dan ras iblis berperang, landak penghancur bumi akan menyerang dalam jumlah ribuan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bumi akan berguncang, dan kota manusia akan rata dengan tanah. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Kelabang angin adalah yang paling jahat. Ia adalah spesies beracun. Bahkan seorang raja pun akan sakit kepala jika terkena racunnya. Kelabang angin adalah yang paling menyeramkan. Itu adalah spesies beracun. Bahkan seorang raja pun akan sakit kepala jika mereka terkena racunnya. Satu gram racunnya bisa membunuh jutaan orang. Bahkan energi bumi akan terkorosi jika seorang kultifator tahap master melakukan kontak dengannya. Belum lagi, itu adalah kelabang angin. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin dan sangat cepat. Dalam serangan jarak pendek, ia dua kali lebih cepat dari flaming eagle. Ditambah dengan racun yang mengerikan di dalam tubuhnya, ia praktis tak terkalahkan ketika mencoba membunuh musuh-musuhnya. Makhluk apapun yang menjadi sasarannya pada dasarnya akan mati. Desir. Dalam sekejap, kelabang angin menghilang. Itu seperti anak panah yang terbang dengan kecepatan supersonik. Ia menghilang ke udara tanpa suara. Bahkan mata telanjang pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Raksasa bermata tiga itu tidak bergerak. Ada ekspresi arogan di wajahnya. Tampaknya selama saudara iblis menyerang, akan mudah untuk membunuh Xiaoping. Ia tidak perlu melakukan apapun. Bodoh. Xiaoping segera mengeluarkan lonceng penyihir jiwa dan menyuntikkan energi bumi ke dalamnya. Segera, lonceng penyihir jiwa meledak dengan kekuatan besar. Kekuatan ini beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Jingle gelombang gelombang jingle gelombang gelombang. Tiba-tiba, dengan lonceng penyihir jiwa sebagai pusatnya, lingkaran gelombang spiritual yang tidak terlihat oleh mata telanjang dihasilkan. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Dalam waktu singkat, itu telah menyebar hingga radius 300 meter. Gelombang spiritual ini menyebar luas dan tidak dapat dihancurkan. Itu mengenai monster yang menyerang Xiaoping. Ah! Segera, keempat monster yang menyerang Xiaoping mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah dipukul dengan keras, seolah-olah seseorang telah menghancurkan bagian belakang kepala mereka dengan batu bata. Mereka merasa seolah-olah mata mereka melihat bintang. Ada juga celah sesaat pada serangan sebelumnya. Biasanya, kesenjangan seperti itu bukanlah apa-apa. Namun, dalam pertarungan antar ahli, kesenjangan seperti itu berakibat fatal. Terutama ke labang angin. Kecepatannya terlalu cepat. Itu bahkan lebih cepat dari flame eagle. Dalam sekejap, jaraknya dua atau tiga meter dari Xiaoping. Masih ada jarak tersisa sebelum mencapai Xiaoping. Ia juga akan mengandalkan kecepatannya yang sangat cepat untuk langsung menembus tubuh Xiaoping dan melepaskan racunnya pada saat yang sama, dengan paksa meracuninya sampai mati, menyebabkan dia mati tanpa mayat utuh. Namun, setelah terkena kekuatan lonceng penyihir jiwa, seluruh tubuhnya muncul di udara. Seolah-olah ia tidak bisa bergerak. Ia berhenti di udara dan tidak bisa bergerak. Xiaoping bahkan tidak melihatnya. Dia menggunakan mantra abadi yang murni. Telapak tangan ini mengandung esensi matahari yang menakutkan. Nyala api menyala dengan liar. Tampaknya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Warnanya bahkan lebih gelap. Itu seperti kumpulan kegelapan tebal yang tidak bisa dihilangkan. Dong. Kekuatan ini menghantam tubuh kelabang angin. Tiba-tiba, rasanya seperti gunung runtuh. Tulang-tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, api hitam mengelilingi tubuh kelabang angin dan langsung membakarnya. Tidak-tidak-tidak. Kelabang angin menjerit nyaring. Bahkan lebih menyedihkan dari jeritan babi yang disembelih. Seolah-olah ia telah menderita siksaan di neraka tingkat 18. Bahkan jiwanya pun terbakar oleh api. Hanya dalam waktu sekejap, seluruh tubuhnya terbakar menjadi arang. Ia kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Dengan keras, tubuhnya jatuh ke tanah, menciptakan lubang.